Aku nggak tahu koneksinya mereka tuh kayak sedekat itu, gitu. Dia senih banget, gitu, melihat dadinya. Begitu kayak orang nggak terima, gitu. Setelah proses dan observasinya itu, ada penyempitan pembuluh darah di otak dan di lehernya, gitu, hasilnya. Dan itu yang membuat dia menjadi pusing hebat. Dan kebetulan dokter menyuruh untuk melakukan tindakannya segera, karena kalau nanti tindakan itu tidak dilakukan, bisa terjadi struk berat, gitu. Dan itu bisa menjadi adanya serangan. Jadinya saat itu kita ambil keputusan untuk langsung melakukan tindakan. Karena memang kayak agak bingung juga sih sebenarnya, ya. Karena memang ini kejadiannya, prosesnya tuh cepat banget. Terus juga kayak mencernanya juga kayak gimana ya. Karena datangnya itu kan sebenarnya berawal dari keracunan makanan, cuma kayak hal yang ibaratnya sepele. Kita harap bisa pulang cepat dan pusingnya tuh cuma mungkin perlu obat, gitu. Ternyata nggak, gitu. Dan akhirnya harus ada tindakan tersebut. Dan akhirnya sudah dilakukan tindakannya. Kemarin operasinya berjalan lancar. Alhamdulillah. Kemarin ada dua hari di ICU. Dan alhamdulillah sekarang keadaannya sedang pemulihan. Nanti hari ini insya Allah belajar jalan. Dan begitu nanti posisinya sudah stabil. Dinyatakan semuanya baik-baik saja. Nanti insya Allah kalau dokter diperbolehkan pulang, nanti mungkin akan diperbolehkan setelah ditentukan bahwa memang sudah stabil. Keadaannya baik. Dan obat-obatan yang diberikan juga semuanya aman. Tidak ada efek samping. Insya Allah belajar aja. Kemudahan Sony bisa cepat keluar. Apa yang awal dari sakit penyempatan di lab? Jadi apa bicara-bicara pertama kali bisa akhirnya kedeteksi? Jadi Sony itu, ini ada beberapa sih yang aku baru tahu dari dia. Setelah hasilnya itu keluar, baru ada beberapa mau mengaku ke aku lah, gitu. Jadi kan kemarin aku sempat cerita kalau dia semuanya pusing. Pusingnya itu intensitasnya berawal dari biasa aja. Pusing, terus minum obat hilang. Pusing lagi, minum obat hilang. Sampai akhirnya setiap hari itu pusingnya pasti ada. Dan sampai akhirnya sakitnya tuh mulai tidak bisa kayak agak-agak enak gitu. Mulai gak nyaman dirasain dia tuh udah sakit banget, gitu. Dan terus pada saat si Sony itu keluar hasilnya, dia baru ngomong ke aku. Oh, pantesan aja sayang. Katanya waktu itu tuh aku pernah di mobil, lagi nyetir, katanya dia lagi nyetir. Terus tiba-tiba kayak hilang sejenak gitu, sekejap. Aku kaget dong. Kok kamu baru bilang sekarang? Enggak, aku pikir tuh kayak orang ngantuk. Tapi ternyata bukan ngantuk, beda. Ini bukan ngantuk, katanya kayak begitu. Terus sadar lagi gitu loh. Terus dia akhirnya mingginin mobil, dia istirahat sebentar, terus dia jalan lagi, gitu. Terus aku bilang itu kejadiannya kapan. Belum lama lah, kata dia gitu. Sekitar beberapa minggu, kata dia gitu. Nah, aku tuh kayak, kok kamu gak bilang sih? Nah, dia tuh memang apa-apa kan tipe yang gak dirasain kan. Apa-apa tuh kayak gak mau nyusahin lah. Aku tau banget Sony. Sony tuh kalau sakit, kalau gak sakit banget, dia gak akan minta ke rumah sakit. Dia tipe yang kayak gitu. Jadi yang waktu pas dia masuk sini aja tuh, dalam keadaan dia udah lemes banget, dia baru mau kesini. Kadar Allah, Allah selamatin dia. Jadi aku masih berpikir kayak, Allah selamatin dengan cara diadanya di area itu, akhirnya dia mau diperiksa gitu. Kalau gak kan dia gak akan mau periksa, karena selama ini pusing, periksa ya sayang. Enggak deh, aku gak apa-apa kok. Ini cuma sepele, cuma sakit kepala biasa gitu. Sampai akhirnya diperiksa, aku kaget juga, karena memang prosesnya itu cepet banget. Gitu kan, gitu. Cepet banget. Dan ini udah hari ke-13, kita di rumah sakit. Dan harapannya kemudahan bisa cepet pulang gitu. Apalagi kan kemarin, anak-anak itu kan taunya, dadinya cuma sakit pencernaan. Aku gak kasih tau, kayak abang Fah sama kakak Ejas tuh, kenapa aku gak kasih tau, apalagi yang udah paham itu kan abang. Nah, waktu abang dateng kesini tuh, operasinya tuh hari Jumat. Operasinya hari Jumat, pas dia dateng kesini itu, kebetulan pas dadinya udah gak di kamar. Jadi posisinya itu sudah di ruang operasi, dan ketemu sama aku tuh di ruang tumbuh. Jadi dia nanyain, dadi mana mam, dadi mana, katanya gitu. Terus, lagi diobatin, aku bilang gitu, lagi diobatin. aku masih kayak gak mau ngasih tau lah gitu, kayak terlalu berat untuk ngasih tau ke dia, sakitnya apa gitu. Terus, ya, pas dokternya keluar, dokternya ngejelasin gini-gini, kayak tadi tuh di samping aku. Gitu, pas di samping aku, dia langsung kayak ngambek kan, kayak, ah mami kenapa gak ngasih tau aku sih, gitu kok mami gak kasih tau aku, gitu. Dia kayak sedih banget gitu, yang kayak udah nangis gitu, terus kayak, padahal tuh sebelumnya, dia tuh sempet ngomong kan, kayak, eh, iya, daddy pulang. Dipikir tuh dia jemput ke rumah sakit hari Jumat itu, dadinya pulang, gitu. Dia sempet bilang mau, mau ajak daddy nonton bioskop berdua, detektif Conan, katanya gitu kan. Daddy udah bisa kan, infusnya udah dilepaskan, katanya gitu. Iya, iya, bentar lagi dilepas aku bunyi. Tapi, ya, aku akhirnya bilang sama abang gitu, maafin mami, maafin mami, maafin mami, mami gak jujur sama abang gitu. Mami gak jujur sama abang gitu, kayak, ya, aku gak mohon anak pikiran gitu, karena kan aku harus bisa membagi tugas aku gitu, tugas aku sebagai seorang ibu buat mereka gitu, gimana aku kayak harus menentu, bisa bikin mereka tuh gak harus mikirin hal yang menurut aku, mereka gak harus pikirin gitu. Dan, ya, aku cuma pengen dia tuh baik-baik aja gitu, di sekolah, sekolah, kayak anak-anak yang memang gak ada masalah apa-apa gitu, mereka gak perlu tahu gitu. Tapi ternyata aku gak tahu. Aku pun sebenarnya melihat reaksi abang saat itu tuh, pikir aku sedih tuh, karena aku gak tahu koneksinya mereka tuh sampai sedekat itu gitu. Dia sedih banget gitu, aku melihat dadinya, begitu kayak, kayak orang gak terima gitu. Terus sampai dia sempat turun lift sendiri gitu, wah, udah gitu, kayak dia tuh kayak, kayak ngelihat kondisi dadinya di ICU tuh, kayak dia masih kaget gitu kan, kok dia ICU sih, kok dia masukin ICU sih gitu. Dia sampai ngomong kayak gitu kan, terus kayak aku bilang, udah, gak apa-apa bang, ini dadi udah sembuh kok, cuma sebentar, cuma sebentar aja disini aku bilang gitu. Jadi, emang, prosesnya cepet banget, aku mencernanya aja masih kayak, sekarang tuh kayak, kok bisa ya, masih kayak gitu, tapi, aku, aku, dengan besar hati, kayak aku berpikir, aku gak mau melihat ke atas gitu, tapi aku melihat ke bawah mungkin, ujian aku nih, masih belum ada apa-apanya, dibanding orang lain, oblah sayang sama aku, karena dokter bilang kemarin, tim dokter yang bilang, ibu, bapak ini, beruntung banget, datang kesini dalam keadaan, cuma gejalanya pusing, aja, sakit kepala, karena banyak yang kondisi, dari hasil, yang seperti bapak ini, datang dalam keadaan, dia struknya sudah berat, atau sudah, apa, pingsan gitu loh, dalam keadaan pingsan, bahkan ada yang, bisa sampai, sudah gak ada gitu, jadi, kayak Allah masih, ngelindungin Sony gitu, masih dikasih kesempatan, dengan dia, cuma dikasih pertanda, seperti itu, gitu. Apakah penyakitnya Sony ini, sudah punya keturunan, dari orang tua, seperti itu? Ini sih sebenarnya, aku agak, susah ya, ngejelasinnya, karena ini kan, ini tim medis, tim dokter yang tahu, tapi yang jelas, penyakit yang sekarang, dia ada ini kan, gak ada yang mau, siapa sih yang mau, sakit kayak gini gitu, kita kan gak bisa milih ya, kalau kita bisa memilih, kita pasti gak, pengen lah, pasangan kita juga sakit, Sony juga pasti ngelumilih, apalagi, dokter itu masih tahu, bahwa dia setelah, pas ke operasi ini, dia harus rehat dulu, cuma boleh aktivitas ringan, 3 sampai 6 bulan, gitu, itu kan berat juga buat dia, dan waktu pas dia denger itu, aku tahu banget gitu, dia tuh mentalnya, dia tuh sekarang masih down, di kepala keluarga kan, gitu, terus di ngerasa kayak, ah, harus istirahatnya selama banget, gitu, terus aku bilang, ya gak apa-apa, aku bilang yang penting, kamu sekarang sehat, panjang umur, ada buat aku sama anak-anak, itu lebih dari apapun, aku bilang gitu, ibaratnya, semuanya yang lain, rezeki itu, Allah datengin, pasti dari mana aja, pasti ada sayang, aku bilang kayak gitu, jadi, ya mungkin dia shock disitu sih, dan mentalnya dia masih kayak, agak, ya kan-kan cepat gitu, prosesnya cepat banget, dan waktu pas dia denger hasilnya, dari dokter aja juga, dia kayak, langsung shock banget, gitu, dan bersyukurnya dokternya juga, merangkul kita, gitu, baik sama kita, yang kayak ngasih tau, tetap semangat ya, gak apa-apa, gak apa-apa, ini semua, gak ada orang yang bisa memilih, seperti ini, gitu, semua ini terjadikan begitu aja, gitu. Kalau boleh tau, untuk hasil medisik, nantinya, belum terlambat ya, karena untungnya ada gejala tadi, ya? Iya, betul, jadi, dari hasil dari gejala tadi itu, untungnya belum terlambat penanganannya, karena biasanya, dengan kondisi, hasil, MRI-nya Sony itu, keadaannya seperti itu, seharusnya gak datang dalam keadaan pusing, jadi memang, Allah maha baik banget, dia masih cuma dikasih pertanda gitu, dan masih bisa ditolong dengan keadaan itu, makanya, tindakannya langsung dilakukan cepat sama tim dokter. Operasi berjalan berapa lama? Operasi berjalan 2 jam setengah. Kapan itu operasinya? Operasinya di Jumat kemarin. Kalau kondisi kesehatannya, mungkin saat ini perkembangan? Iya, kondisi kesehatannya saat ini, masih dalam tahap pemulihan, yang paling terpenting itu, dia sekarang hari ini, nanti akan ada belajar jalan juga, terus juga, dia masih ada rasa di tenggorokan yang sakit banget, itu gak tau dari efek mana, lagi dicari tau juga, karena dia nelen lagi sakit banget, udah 3 hari ini, terus juga, sekarang sudah mulai membaik, dari sebelum kemarin di operasi, sampai akhirnya di operasi, di ruang ICU, dan akhirnya kembali ke ruangan, udah mulai membaik, tapi ya itulah, paling cuma mentalnya itu kan, gak gampang yang cerahnya gimana ya, ngasih tau, mungkin yang kepala keluarga pasti tau ya, kalau tiba-tiba, gimana rasanya begitu kan, pasti susah gitu, tapi ya, aku kan harus kuat, buat dia gitu, jadi kalau di depan dia tuh, gak pernah ngertiin aku tuh sedih gitu, ya aku, di depan dia ya aku harus kuat gitu, ya gimana ya, maksudnya ke, aku gak mau ngeliat dia, aku tau sedih gitu, aku sedih gitu, gak mau gitu, kayak, semua baik-baik aja kok, sayang, udah gak apa-apa, abis ini kita, yang penting kamu udah dikasih sehat, kita bisa mulai semuanya nanti lagi, gitu kan, gak apa-apa, aku bilang gitu, rezeki Allah yang atur, pasti ada aja gitu, kayak, dengan caranya Allah, dengan keadaan kamu yang seperti itu, pasti ada, aku bilang kayak gini, jadi, apa ya, ya, didoain aja, kemudahan, sesuatu cepat sembuh, bisa cepat pulang, karena saya, gak terpikir juga, sampai selama ini dia gak sakit, dan pemulihannya terlihat cukup lama, saya juga kaget gitu, dari dokternya, selama itu gitu, tapi, ya, didoain aja gitu, karena, saya juga harus kuatkan buat dia, menguatin dia, nemenin dia gitu, selama masa pemulihannya, dan, kami juga bisa nemenin anak-anak juga, demangkatin dia, seolah-olah semua gak ada apa-apa gitu, biar anak-anak juga happy gitu, mentalnya mereka juga, aku harus jaga, kalau bapaknya baik-baik aja, Bapak, ada rasa bersalah dengan diri, ketika, merasa, kok terlambat ya, aku mengatauin, bahwa suami itu, yang seperti ini, sebenarnya aku tuh udah sering ingetin ya, dia untuk periksa gitu, tapi kan dia gak mau, tapi kan semua ini jalan Allah, aku, kita manusia itu, cuma bisa rencanain aja gitu, jalan Allah itu, memang Allah suruh dia, akhirnya memaksa dia untuk, tiba-tiba dikasih sakit pencernaan, dipaksa untuk harus masuk rumah sakit, baru dia mau periksa, karena kalau enggak, selama ini aku nyuruh dia periksa, kan dia gak pernah mau, gitu, jadi, ya, ini jadi pelajaran juga sih, buat Sonia, bahwa memang kayak gitu-gitu, kayak gejala pusing, apa segala macem, gak boleh disepelein, dokter kemarin juga ngomong, kalau udah ada gejala pusing, dan pusingnya itu udah terlalu sering, itu gak boleh disepelein ya, itu sebagai sebuah tanda, bahwa memang tubuh kita, lagi gak baik-baik aja, gitu, untuk dikenal, kan tadi yang bingkir pemulihan, pemulihan itu berapa lama? Pemulihannya 3-6 bulan, Pak, gimana sih perasaannya, ngeliat anak-anak itu, ikut suapin dadinya obat, lalu timpas juga, soalatin ayahnya, sambil baca laporan juga, gimana sih, Pak? Ya, saya bersyukur, bisa punya anak yang soleh-soleha, yang bisa ngasih doa buat orang tuanya, ngasih salawat orang tuanya, karena saya ngeliat kedekatannya abang, sama suami itu, ya gimana ya, namanya saya seorang ibu, saya ngeliat koneksinya dia, ngeliat bener-bener langsung tuh, kayak hubungan sedarah, dan disitu saya yakin banget, ternyata orang yang memberikan cinta, dan kasih sayang, dengan baik, selalunya memberikan cintanya, kasih sayangnya buat vas, dan dia tumbuh dengan anak yang seperti itu, menyayangi orang tuanya, saya ngeliat banget, kan saya ibunya, saya ngeliat banget dia terpukulnya, sedih ngeliat bapaknya begitu, bahkan sampai kemarin dia nelfonin, terus siapa ya udah tuh, jadi udah baik-baik aja, jadi kayak kalau dia nelfon tuh kayak aku gak, ada kabar apa aja aku gak akan kabarin gitu, jadi ya kita harus happy aja, kita baik-baik aja gitu, kayak gitu. jenis tindakan operasi seperti apa, yang kemarin dijalankan sama Sony, jenis tindakan operasinya, aku gak bisa, apa namanya tuh, gak tau, ini medisnya, aku cuma tau itu adalah operasi, dia dijalankan 2 jam setengah, gitu, dan kemulihannya kemarin di ICU selama 2 hari, dan kita sekarang sudah di rumah sakit selama 13 hari, gitu. Kalau untuk menenangkan diri sendiri, seperti apa Kak Fai, kan Kak Fai dari tadi cerita berusaha untuk menenangkan hati, dan juga psikis yang anak-anak gitu, tapi sementara Rafa juga pasti bersedih, untuk menguatkan diri sendiri seperti apa Kak Fai? Ya, gimana ya, ya harus kuat aja sih, ini Allah kan kasih ujian ke umatnya itu gak bakal, gak bakal mungkin dikasih kalau saya masih mampu gitu, Insya Allah Allah kasih, karena saya masih mampu ngatasin ini semua gitu, dan berusaha berbaik sangka sama Allah terus, gitu saya gak mau sampai ada yang, kok begini sih, ini kenapa jadi begini, gak aku saat ini ya berdoa aja sama Allah, dikasih kekuatan, terus kayak nenangin dirinya, yang paling dari kemarin, kalau misalkan aku gak kuat, kayak aku mau nangis dengan dia, aku ngosak dokter, atau dokter yang ngomong apa, ya aku masuk kemarin Andi, ya aku bilangin sama Andi, ya kayak gitu-gitulah pokoknya kayak gitu, tapi yang jelas, aku gak ninggalin dia sama sekali, selama 13 hari, bener-bener aku gak pulang sama sekali, aku bener-bener di sampingnya dia, dia butuh apa-apapun itu sama aku, dan kemarin tuh, dia ngomong gini sama aku, sayang, makasih gak ngerawat aku ya, maafin kalau aku ngerepotin kamu, gitu, enggak lah kamu gak ngerepotin aku, ini tugas aku sebagai seorang istri, ini kewajiban aku, sebagai seorang istri ini, kewajiban aku, gitu, jadi jangan bilang kalau kamu ngerepotin aku, enggak gitu, maafin aku kalau selama ini aku, banyak salah sama kamu, katanya gitu, enggak, kamu gak ada salah sama aku, kalau kamu suami yang baik, yang sama istri, anak-anaknya, gitu. Makanya itu sebenarnya yang sempat sakit. Siapa? Makanya sempat sakit ya. Enggak sih, cuma gak elak badan aja, gitu, tapi, Alhamdulillah masih dijaga sama Allah, sehat, hidup vitamin aja, gitu, terus makan, gitu, kayak gini, gitu. Pak, terus kalau boleh tahu sekarang, abang bagaimana? Udah mampu menerima, tapi secara mental, udah mulai? Abang udah bisa kok, menerima, karena kan, kita waktu pas abang disini, kita kuatinnya, jadi udah gak apa-apa, karena waktu kemarin dia pulang dari sini, dalam keadaan dedinya, sudah keluar dari ICU, kan, gitu, di hari minggu itu, pas keluar ICU, terus, anak-anak kayak ngasih kejutan, pas dedinya masuk ke ruangan, gitu, jadi kayak, dia taunya dedinya, agak-agak baik-baik aja, kata dokter, baik-baik-baik disini, disuruh sembuhin dulu, biar sehat-sehat banget, baru nanti pulang, jadi enak, gitu, jadi aku gak pernah ngomong, secara medis, bener-bener beratnya kayak apa, terus harus gimana, harus pemulihannya lama, itu aku gak ngomong sih, jadi aku gak mau mengganggu, aktivitasnya dia di sekolah juga, gitu kan, dia belum waktunya untuk tahu ini semua, gitu. di komunikasi sama kak Tendul, bisa di komunikasi secara, secara teratur, seperti apa? Bisa, soalnya bisa ngobrol kok sama temen-temannya, gitu, cuma kan karena dia belum bisa aktivitas, yang bener-bener berjalan banget, jadinya, ya banyak di tempat tidur aja, gitu, sama pemulihan aja, gitu, tapi kalau ngobrol, dia udah bisa, udah enak, udah bisa, terus juga dia senang didatengin temen-temennya, gitu, semua kan temen-temennya datemin dia, terus kayak, menghibur dia, terus bikin dia ketawa, dia happy itu, gitu, yang kayak gitu-gitu dia happy, gitu, karena kan memang, prosesnya cepat, mentalnya dia juga kena, gitu, terus tiba-tiba dibilang, habis telah operasi, pemulihannya juga, 3-6 bulan kan itu, agak, apa, agak, memang menerimanya, dia nggak bisa langsung ya, ya, gitu, untuk pekerjaan, pasti, pasti, karena kan dia sebenarnya ada, dia pasti namanya bapak, namanya bapak rumah tangga, bapak rumah tangga, apa, apa, ya, apa namanya, namanya kepala rumah tangga, ya gitu, kepala rumah tangga, ya, pasti terganggu semua kerjaannya, kan pastinya nggak bekerja, kemarin teman-teman aku juga, terus, di sini nggak kerja sama sekali, kayak nggak dong, nggak apa-apa, menurut suami sampai sembuh, tuh, aku bilang, ya selalu aku bilang, bahwa ingat ya sayang, aku selalu, kita sama-sama, harus tahu bahwa rezeki itu datangnya dari Allah, Allah akan kasih lewat mana aja, aku bilang, jadi, jadi, sekarang dia memang masih, karena di rumah sakit, jadi kerjaannya pasti, kalau dibilang terganggu, banyak yang di cancel, karena banyak juga, saya tidak ada ngabarin teman-temannya, tapi Masya Allah, kabar Allah, teman-temannya semua datang ke sini, ngejemuk, cari tahu sendiri, terus juga, karena kenapa saya nggak ngabarin, karena memang saya fokusnya, itu kayak masih, mencernak lah gitu loh, dengan semua yang terjadi ini, gitu kan, gitu, dan saya lebih fokus, untuk nyemangatin suami saya, biar bisa balik lagi, gitu, kesehatan, sehat itu kan, nggak hanya secara fisik aja, mentalnya juga harus sehat, gitu, kayak gitu. Oke, Kak, ibunya kasih tahu nggak kalau anaknya itu, sampai harus di lewat di rumah sakit, dan reaksinya, benar? iya, ibunya tahu, kalau, Sony sakit, tapi mamanya juga nggak bisa datang ke sini, karena mamanya juga dalam keadaan sakitnya, lumayan, udah nggak bisa lagi untuk ber, apa namanya, aktivitas, gitu, karena kan sesek nafas mamanya, gitu, dan jadinya mamanya cuma selalu komunikasi lewat handphone sama aku, chat, gitu, terus juga nanti video call, aku kasih video call-an sama Sony, gitu, karena aku nggak mau menceritakan detail sakitnya, karena kasihan orang tuanya juga kalau sampai nanti tahu, takutnya shock juga, gitu, jadinya aku kayak cuma ngasih tahu nggak kok, sebentar lagi sembuh, sebentar lagi pulang, kayak gitu. Kak, udah dapat tes timati dari dokter, kapan waktu untuk pulang? Belum, sampai sekarang belum, makanya nanti ngedoain aja, harapan aku sih beberapa hari lagi bisa pulang ya, jadi bisa di rumah kumpul sama anak-anak sih, gitu, semoga aja semakin bagus kondisi pemulihannya, jadi bisa segera kumpul di rumah sama anak-anak. Pak, kemarin juga Kak Elma sempat shock juga nih, dengar pas Sony Satin, gimana nih, udah sempat ngasih tahu, apa namanya, saudaranya pas Sony belum? Udah, udah saya kasih tahu, dan udah datang kesini, Kak Elma gitu, Kak Elma, Kak Renzi, adiknya Ian, udah udah datang kesini, terus juga keluarga aku, abang-abang dan kakak aku, semuanya datang kesini, ngejemuk, dan kasih support buat Sony juga, dengan kejadian yang ada ini sih. Oke, terima kasih.